Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam yang diperkirakan berpusat di Tatar Pasundan, tepatnya di sekitar Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Kerajaan ini sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi, namun baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-16 Masehi. Popularitas kerajaan ini tidak menonjol sebagaimana kerajaan Demak, Mataram, Banten dan Cirebon dalam literatur sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Namun keberadaan kerajaan ini memberikan bukti sejarah yang sangat kuat pengaruhnya di kalangan orang Sunda dalam proses penyebaran agamais. Lem di Jawa Barat, sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan Cirebon dan Kesultanan Banten. Kerajaan ini didirikan di tahun 721 Masehi oleh Prabu Tajimalela. Keturunan dari Raja Wretikandayun dari kerajaan Galuh, di wilayah bekas dari kerajaan Tembong Agung. Kerajaan ini juga pernah dikenal dengan nama kerajaan Himbar Buwana sebelum berganti nama menjadi Sumedang Larang. Sumedang Larang berstatus sebagai bagian dari kerajaan Sunda dan Galuh antara abad ke-8 sampai abad ke-16 Masehi. Di mana penguasanya berada di bawah penguasa kedua kerajaan tersebut. Ibu kota Sumedang Larang di saat pendiriannya berada di Citembong Girang, yang saat ini masuk dalam wilayah desa Cikeusi. Dharma Raja Sumedang, agama Islam mulai berkembang di wilayah ini di masa pemerintahan Pangeran Santri, tahun 1530 sampai tahun 1578 Masehi. Di masa pemerintahannya Sumedang Larang bergabung dengan Kesultanan Cirebon. Di tahun 1578 Masehi anaknya yang bernama Pangeran Angkawijaya menerima pusaka pajajaran dan dinobatkan sebagai Raja Sumedah. Englarang dengan gelar Prabu Gesan Ulun, di mana pusaka pemberian ini menandakan Sumedang Larang sebagai penerus satra kerajaan Sunda. Menurut babat Sumedang, wilayah Sumedang Larang dibatasi oleh Laut Jawa di utara, sungai Cipamugas di barat, samudera Hindia di selatan, dan sungai Cipamali di ti. Mur, kerajaan Sunda sendiri runtuh di tahun 1579 Masehi setelah pulasari ditaklukan oleh Maulana Yusuf dari Banten, Burak Pajajaran. Runtuhnya kerajaan Sunda menjadikan bekas wilayahnya terbagi antara Kesultanan Banten di barat dan Kesultanan Cirebon di timur. Dikarenakan terjadinya peristiwa Harisbaya, Sumedang Larang dibawah Prabu Gesan Ulun di tahun 1585 Masehi menyatakan diri sebagai negara berdaulat dan terlepas dari Cirebon. Kemerdekaan Sumedang Larang tidaklah berlangsung lama, hanya berkisar 35 tahun. Dikarenakan keadaannya saat itu yang relatif lemah dan terjepit antara tiga kekuatan besar, Banten, Cirebon, dan Kesultanan Mataram. Prabu Arya Surya diwangsa di tahun 1620 Masehi memutuskan untuk bergabung dengan Mataram, di mana status Sumedang Larang diturunkan dari kerajaan menjadi kabupaten dip. Awah Mataram, kerajaan Sumedang Larang berasal dari pecahan kerajaan Sunda Galuh yang bercorak Hindu, yang didirikan oleh Prabu Aji Putih atas perintah Prabu Surya Dewata sebelum keraton Galuh dipindahkan ke pajajaran Bogor. Seiring dengan perubahan zaman dan kepemimpinan, nama Sumedang mengalami beberapa perubahan. Yang pertama yaitu Kerajaan Tembong Agung, tembong artinya tampak dan agung artinya luhur. Dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih pada abad ke-12. Kemudian pada masa zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buwana, yang berarti menerangi alam, Prabu Tajimalela pernah berkata insun medal insun madangan. Artinya aku dilahirkan, aku menerangi. Kata Sumedang diambil dari kata insun madangan yang berubah pengucapannya menjadi sumadang yang S. L lanjutnya menjadi sumedang. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata insun medal yang berubah pengucapannya menjadi sumedang dan larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.